Hai teman-teman di Comania, selamat pagi, siang, sore, atuh, malam Nah pembahasan kali ini saya akan berbagi pengalaman Tentang lopet yang suka gigit gerci sampai lecet sangkalnya Nah ini banyak juga ya pertanyaan di Instagram saya Maupun di Youtube saya Om lopet saya itu suka gigit gerci sampai rusak sangkarnya Bahkan sampai patah gerci sangkarnya Nah bagaimana solusinya Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu penyebabnya Kenapa sih lopet kok bisa gigit gerci Kebanyakan ini dialami oleh lopet betina yang over emosi teman-teman Nah untuk lopet jantan biasanya sih jarang ya Biasanya ini banyak dialami oleh lopet betina Untuk solusinya nanti ada beberapa solusi dari saya Tapi sebelum saya melanjutkan video ini Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah oke teman-teman jadi saya langsung akan berikan solusinya Secara singkat aja supaya teman-teman mudah dipahami Nah yang pertama untuk solusi lopet yang suka gigit gerci Kita harus buang dulu emosinya Bagaimana cara membuang emosi lopet betina Teman-teman bisa berikan gigitan kayu ya teman-teman Nah untuk gigitan kayu teman-teman pastikan gigitan kayu itu Dalam nah kalau bisa ya dicuci dulu Terus dikeringkan terus diberikan ke lopet Supaya nanti dia gigitnya ke kayunya Bukan ke juriji Nah terus yang kedua adalah kita bisa memberikan batu bata merah Nah untuk manfaat batu bata merah ini Yang pertama adalah untuk melancarkan pencernaan Nah yang kedua adalah untuk melampiaskan emosi lopet betina kita Atau lopet jantan kita ya Supaya dia mau gigitnya di batu bata Bukan di juriji lagi teman-teman Nah untuk gigitan ini saya rekomendasikan Kayu dan batu bata merah ya teman-teman Karena itu udah terbukti dan sangat aman bagi lopet Nah selain solusi tadi yang saya sebutkan Ada juga sebenarnya perawatan-perawatan Supaya si lopet kita gak gigit juriji terlalu parah Yang pertama kita bisa menyemprotkan air Atau memandikan burung pada saat dia gigit juriji Lakukan cara ini ketika kita melihat burung lopet kita gigit juriji Jadi kalau kita lihat burung kita gigit juriji gitu kan Kita langsung semprot burung kita Atau kita mandikan sampai basah kuyuk Nanti lama-kelamaan burung akan menghilangkan kebiasaan gigit juriji tersebut Nah perawatan selanjutnya kita bisa menurunkan Over emosi pada lopet kita Dengan cara mengganti pakan Yang biasanya kita pakai pakan keceng Kita bisa pakai pakan yang rendah aja Atau kita pakai pakan yang polosan Nah untuk pakan yang saya rekomendasikan adalah Milet Cinderella Dan ini milet juga biasa yang sering saya pakai Dan untuk tambahannya kita bisa berikan vitamin suplus bud Supaya burung kita bisa kembali normal dalam keadaan gacor lagi teman-teman Dan apabila teman-teman tidak pakai pakan Cinderella Dan vitamin suplus itu tidak jadi masalah Teman-teman bisa pakai pakan kilauan aja Atau pakan yang disukai oleh lopet teman-teman Yang terpenting kandungan proteinnya jangan tinggi-tinggi Dan kita jangan cukup untuk memberikan extra fooding dulu Terus untuk vitaminnya Teman-teman terserah biasanya lopetnya pakai vitamin atau enggak Kalau biasanya pakai vitamin ya bisa berikan vitamin Kalau enggak terbiasa pakai vitamin ya Enggak usah kasih vitamin juga enggak masalah teman-teman Terus solusi yang terakhir ini adalah mandi malam Nah mandi malam ini sangat bagus banget untuk lopet Asalkan kalau kita memandikan malam itu jangan keadaan hujan Ya nanti takutnya malah burung tambah drop Kita bisa memandikan malam pada waktu pukul jam 7 malam hingga jam 10 malam Untuk jam 10 malam ke atas saya tidak merekomendasikan Karena pada jam itulah biasanya suhu di daerah kita menjadi lebih dingin Nah oke teman-teman jadi itu dia solusi lopet yang meruji Sampai merusak sanggarnya Bahkan suara berisiknya pun sangat mengganggu banget Dan itulah solusi yang bisa saya berikan Berdasarkan pengalaman saya Dan saya akhiri aja video ini Jangan lupa setelah menonton video ini Diklik like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman lopet mania ya Oke saya mandi sos burung See you next time